bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mahasisya Allah segala puji dan syukur kita banyakkan kehadapan Allah semoga kita selalu dalam bimbingan rahmat dan tuduh Allah subhanahu wa ta'ala subhanallah walhamdulillah astagfirullah kembali saya dari tim Rajal Yusantara kali ini akan mengangkat terkait dengan langit ke-6 jadi waktu itu dari langit kemudian turun ke bumi kemudian sekarang naik lagi jadi yang akan kami bahas sekarang adalah para penghuni langit ke-6 sebelumnya saya sampaikan kembali bahwasannya langit itu ada 10 yang saya disebut ada 7 langit pertama itu alam ruh alam ruh itu termasuk ruh-ruh yang belum terlahirkan jadi tempatnya di sana kemudian langit ke-2 sinuman langit ke-3 jin langit ke-4 setan langit ke-5 iblis langit ke-6 malaikat langit ke-7 para nabi langit ke-8 itu sidrotul muntaha langit ke-9 itu sidrotul mustawa dan langit ke-10 itu as tapi yang biasa disebut sampai 7 jadi yang 8 itu sidrotul muntaha kemudian sidrotul mustawa dan as pola relasinya itu yang atas bisa lihat ke bawah yang bawah tidak bisa lihat ke atas jadi langit 2 dan 3 itu langit siluman dan jin itu satu paket saudaraan karena fisik atau makhluk yang masuk ke dimensi jin baik itu manusia maupun hewan itu akan menjadi siluman jadi mereka satu paket 4-5 setan dengan iblis juga satu paket temenan lah gitu nah jin itu tidak bisa melihat setan tapi setan bisa lihat jin jin tidak bisa melihat iblis tapi iblis bisa melihat jin iblis tidak bisa melihat malaikat tapi malaikat bisa melihat iblis karena posisinya dia lebih di atas jadi lebih tinggi bisa melihat ke bawah tapi yang bawah tidak bisa melihat ke atas nah di langit ke enam itu langitnya para malaikat jadi markasnya para malaikat itu ada di langit ke enam salah satu malaikat atau satu di antar sekian malaikat itu jadi malaikat itu ada yang bernama ada yang memiliki nama ada yang tidak memiliki nama malaikat yang waktu itu saya bahas bahwa ada enam malaikat yang dipensiunkan kemudian diangkat kembali di reposisi itu nanti dia sudah di langit delapan ini secara umum malaikat itu markasnya di langit ke enam ada yang bernama ada yang tidak bernama untuk yang pertama yang bernama yang bernama itu maksudnya dia punya identitas itu adalah malaikat Hafidho jadi Hafidho ini semacam kementerian atau semacam job lah semacam tugas malaikatnya bukan hanya satu malaikat Hafidho ini tugasnya adalah menjaga tumbuh kembang secara alamiah yang dijaga oleh malaikat Hafidho Hafidho itu artinya penjaga yang dijaga oleh malaikat Hafidho adalah tumbuhan binatang dan manusia malaikat Hafidho ini menjaga tumbuhan binatang dan manusia supaya tumbuh berkerbang secara alami tetapi malaikat Hafidho ini tidak bisa menjaga orang dari kecelakaan tidak bisa melawan takdir hanya menjaga tumbuh pertumbuhan dan perkembangan secara alamiah itu saja contoh begini tumbuhan ketika tumbuhan tumbuhan itu biasanya arah pohonnya itu mengejar sinar matahari jadi kalau matahari itu dia mendapatkan sinar matahari panggihari maka dia akan contoh ke timur jadi pertumbuhan 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 pohon atau tumbuhan itu semua dari mulai penyerbukan dan sebagainya itu dikendalikan oleh malaikat Hafidho tetapi ketika tumbuhan itu ditebang atau apa namanya tumbang itu malaikat Hafidho tidak berperan disitu jadi hanya menjaga pertumbuhan perkembangan alaminya begitu pula binatang binatang itu ketika dia lahir contohnya kambing kemudian dia langsung bisa berjalan tidak lama bisa berjalan yang mengajarin kambing anak kambing itu berjalan itu malaikat Hafidho jadi tapi ketika anak kambing atau kambing itu disembeli itu tidak ada kaitan tugas malaikat Hafidho karena itu sudah takdir manusia pun sama ketika manusia masih hidup kemudian tidur maka itu dijaga oleh malaikat Hafidho maka tidak ada binatang yang berani mendekat kepada orang yang hidup karena ada malaikat Hafidho disitu tapi kalau manusia meninggal kalau ditemukan jasad umpamnya di mana di hutan mana atau di sekalit itu biasanya binatang langsung mendekat karena malaikat Hafidho sudah tidak ada malaikat Hafidho itu diturunkan bersama ruhul hayati ruhul hayati itu Allah tiupkan ketika sperma dan opo menyatu jadi ketika sperma dan opo menyatu itu ruhul hayati atau ruhul kehidupan itu ditiupkan posisi ruhul kehidupan atau ruhul hayati itu adanya di jantung ruhul hayati di jantung namun ruhul kudus itu ditiupkan ketika seseorang ketika kehamilan berusia 4 bulan barulah disitu ruhul kudus ditiupkan alastu biromikum bala syahita itu disitu jadi berbeda antara ruhul kudus dengan ruhul hayati kalau ruhul hayatnya ada ruhul kudusnya tidak ada contohnya orang yang tidur orang yang tidur itu gak bisa diajak ngomong contohnya orang yang apa ruhul hayatnya tidak ada itu orang yang meninggal ketika orang meninggal kontraknya habis maka ketika ruhul kudus mau masuk kembali ke tubuh itu tidak bisa nah itu bedanya seperti itu karena ruhul hayati sudah habis kontrak dia pergi atau dan tidak ada pertanggung jawaban terkait dengan ruhul hayati ruhul hayati itu hanya menjaga kehidupan malaikat hafido menjaga petumbuh kembangnya jadi ketika seorang bayi umpamanya bayi yang baru lahir kemudian belajar menyusu kepada ibunya itu yang mendimbing ruhul yang mendimbing malaikat hafido ketika seorang bayi lapar dia kemudian menangis itu yang membimbing agar nangis itu malaikat hafido ketika bayi itu sakit kemudian disuruh nangis sebagai kode lah itu yang membimbing agar nangis malaikat hafido jadi malaikat hafido itu bertugas untuk menjaga tumbuh kembang secara alaminya tapi ketika manusia ditonjok umpamanya atau jatuh atau kecelakaan itu malaikat hafido tidak berperan disitu karena itu sudah urusannya dengan takdir jadi yang dijaga hanyalah tumbuh perkembangan secara alaminya saja nah seperti halnya kita kalau udah lama-lama sudah mulai tua rambut mulai memutih itu malaikat hafido tapi kalau dipotong rambut oleh tukang cukur itu tidak ada peran malaikat hafido nah jadi dari sini kami memastikan bahwasannya tidak ada jin korin ini yang ada dalam pandangan umum bahwasannya ada jin korin tidak ada kalau anda bermitra dengan jin bisa jadi ada jadi kalau saudara itu bermitra dengan jin melakukan kontrak dengan jin dengan dengan wirid dengan segala macem dengan bertapa dan sebagainya bisa jadi jin ikut bisa jadi malaikat hafido itu jaraknya dia tidak di dalam tubuh tapi di luar tubuh tidak jauh tapi tidak tidak jauh tapi juga tidak dekat kalau jin korin atau jin yang anda jin korin itu sebenarnya tidak ada yang ada itu adalah jin yang memang anda undang sendiri nemening anda karena apa karena mungkin anda suka dengan jin itu jadi orang yang mempercayai sebuah ayat kemudian mengamalkan ayat itu beribu-ribu kali mengamalkan wirid amalan jampe mantra dan segi beribu-ribu kali itu yang datang jin asli jin tapi bukan jin korin karena secara sejak lahir tidak ada jin korin yang ada malaikat hafido jadi malaikat hafido itu memang bertugasnya menjaga tubuh kembang secara alamiah saja tidak ada hubungannya dengan keselamatan dan kecelakaan tidak ada sama sekali nah kemudian karena jin korin itu tidak ada maka sudah jadi manusia itu tumbuh secara alami hidup secara alami selamat celaka secara alamiah sesuai dengan takdurnya tidak ada peran dari jin korin jin korin itu tidak ada tetapi kalau anda anda bermitra dengan jin bisa jadi anda bisa jadi nemenin anda bisa jadi silahkan itu usaha anda itu usaha saudara aku semua kalau mau ya tapi kalau kami menghibau jangan jangan karena apa karena tidak ada manfaat itu jadi untuk malaikat hafido tugasnya seperti itu dia menjaga tubuh kebang manusia hewan dan tubuhan secara alamiah itu terkait dengan penghuni langit ke-6 yang pertama malaikat hafido oke selanjutnya kita bahas ke penghuni malaikat apa ke malaikat dengan tugas yang lain demikian terima kasih rukalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati